Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Berjumpa lagi bersama Yudi disini Di video kali ini saya lagi berada di kawasan yang pernah kita datangi beberapa bulan yang lalu ya Kalau tidak salah vlog tentang Ligia Isoport Ini mohon maaf ada suara-suara berisik kendaraan, mobil Karena emang saya lagi berada di sekitaran pinggiran jalan Nah kali ini saya berada di kecamatan Pelampang, Teluk Santong Di video kali ini saya ingin membahas salah satu hewan molusca yang pernah kita temukan di vlog Ligia Isoport itu Baik, ini saya sudah membawa wadah untuk kita kumpulin sampel dari Sebetulnya ada dua spesies hewan yang ingin kita bahas di video kali ini Tapi mungkin saya bagi menjadi dua video Baik, kita langsung coba berburu hewan molusca tersebut Oke Pertama tadi saya bilang molusca ya Tapi kayaknya ini dulu yang kita akan bahas kali ini Kita akan membutuhkan sampel-sampelnya Nah ini, ini bukan ini Ini spesies hewan ya Gimana lagi ya Oke, nah ini Kita kumpulin dulu sampel-sampelnya Kemarin agak banyak yang besar-besar disini ya Oke Kita ke tempat lain lagi Nah ini lagi Ini lagi Banyak yang besar-besar Sepertinya sudah agak kurang Nah ini lagi Banyak yang besar-besar Tapi ini ukurannya rata-rata Sedang kurangnya Banyak betul yang besar-besar Banyak yang besar-besar Banyak yang besar-besar Baik Baik akan kita bahas di video kali ini ya banyak di sekitaran-sekitaran bebatuan-bebatuan karang seperti ini teman-teman biasanya kalau airnya pasang nah itu banyak sekali terlihat apalagi ini yang ukuran-ukurannya jumbo ya ini karena mungkin airnya surut juga agak kurang juga jadi kita baru dapatkan segini saja gimana ya mungkin kita lanjut lagi ke wilayah sana oke ini kelihatannya dia lagi menuruni air kita turun ke air aja ini bisa kita lihat nih ada cangkangnya merah nah dia supaya mudah-mudahan aja oh iya betul oh ini banyak teman-teman nah nah ini ah 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 banyak oh di sini ya sarangnya dia ini sarangnya ternyata di sini jadi kita ke tempat sana ya jelas agak kurang karena tempatnya agak sedikit panas ternyata mereka di sini semua kesembungin dimana kalian nah oke oke jadi saya berburu kelemang ini bukan hanya sekedar saya ingin bahas teman-teman ya tapi saya juga ingin menaruhnya di dalam akuarium teman-teman jadi kayak kita buat aquascape gitu oke kayaknya sudah habis yang besar-besar ya kayaknya sudah habis mungkin ini sudah cukup sudah cukup banyak dan sekarang mari kita akan bahas oke oke teman-teman oke teman-teman kita sudah selesai menghanting kelomang lautnya nah ini ini kita buang sedikit airnya karena ada yang ukurannya yang kecil-kecil juga ya baik mungkin karena ini tidak terlalu begitu kelihatan saya ambil kameranya dari saya ambil gambarnya dari depan nah ini dia ini adalah spesies kelomang laut teman-teman nah lihat kelomang air laut nah untuk jenisnya sendiri kita saya berhasil mengidentifikasi yaitu jenisnya adalah klibanarius vitatus tapi saya juga agak takut juga ya kalau takut identifikasi jadi kita sebut saja klibanarius sp teman-teman nah ini adalah spesies kelomang laut dia hidupnya di perairan air-air laut yang dangkal nah hewan ini adalah hewan vertebrata yang berasal dari pilum atropoda supilum crustacea lasmalacus raka ododecapoda family-nya dari diogenidae genus-nya dari klibanarius ada juga satu spesies kelomang yang cukup bagus teman-teman ya warnanya biru nanti saya kasih lihat saja gambarnya mungkin di lain video kita akan bahas kelomang ini sebetulnya di video ini saya ingin membahas bukan di video ini ya di tempat kali ini saya ingin membahas dua hewan sekaligus yaitu hewan yang kedua ini hewan molusca adalah lintah laut mungkin di lain kesempatan saja kita bahas lintah lautnya karena ini saya juga tadi sudah melihat-lihat enggak tahu kenapa lintah lautnya enggak ada satupun saya lihat nah ini adalah spesies kelomang laut yang hidup di perairan dangkal pesisir pantai teman-teman saya hidupnya di pesisir pantai di bepatan-bepatan karang ataupun di kawasan mangrove nah ini bisa kita lihat di depan kita ini ada semacam kawasan mangrove ini ada pohon risopora nah ini ada pohon risopora nah sama seperti spesies-spesies kelomang kebanyakan kelomang klibanarius SP ini juga dia hidupnya serba menumpang teman-teman nah jadi dia ini dalam keadaan tidak ada cangkang ya jadi dia ini hidupnya memang menumpang hampir sama sih dengan kelomang darat dia ini hidupnya serba menumpang pada cangkang-cangkang keong laut yang sudah kosong nah perbedaan dari kelomang laut dan kelomang darat kita bisa lihat dari tekstur kakinya teman-teman kelomang darat kakinya itu lebih besar ya lebih besar dan lebih cenderung gemuk ya sedangkan kaki dari kelomang laut ini nah ini bisa kita lihat warnanya ada belang-belang ya nah ini nah itu ada warna birunya sedangkan kelomang air laut ini kakinya bisa kita lihat semua ini ya kakinya dia lebih cenderung kecil teman-teman jadi kaki kecilnya yang panjang ini memudahkan dia untuk mohon maaf ini ada suara motor jadi kaki kecilnya yang panjang ini memudahkan dia untuk memanjat bebatuan-bebatuan karang karena dia sering memegang ini bebatuan-bebatuan ini karena dia hidupnya tidak bisa di air dalam dia harus di air dangkal jadi dia berpegang pada bebatuan untuk menjangkau permukaan untuk bernafas mungkin agak sulit kita keluarin ya agak sulit kita keluarin oke ini nanti di akhir video aja saya kasih lihat gambar lebih jelasnya ini kita perhatikan ya kita lihat dia sampai dia keluar ciri-cirinya dia kakinya belang teman-teman ya nah itu dia keluar ini ada karena ada angin laut ini oke nah jadi dia kakinya itu belang-belang teman-teman ya ada corak-coraknya begitu nah dia ada kebiru-biruan ya jadi kaki yang panjang ini dia memudahkan mereka ini untuk memancati bebatuan-bebatuan karang untuk menggapai permukaan air nah perkembang biakannya dia keliban arus SP atau kelomang air laut ini dia berkembang biak dengan cara bertelur teman-teman mereka bertelur di air-air begini ya di air laut betinanya itu dapat menghasilkan 180 butir telur teman-teman ketika bertambah dewasa sama seperti kelomang-kelomang kebanyakan ketika bertambah dewasa keliban arus SP ini juga dia akan mengganti cangkang yang sudah tidak muat dengan ukuran tubuhnya teman-teman jadi sama aja dengan kelomang-kelomang kebanyakan ya jadi apabila dia ukurannya sudah sudah cukup sempit jadi dia akan mengganti cangkang-cangkangnya ini nah habitatnya tadi di habitatnya ada di perairan-perairan laut perairan-perairan pantai seperti ini di bebatuan-bebatuan karang yang airnya itu cukup tangkal dan juga ada di sekitaran kawasan mangrove teman-teman makanannya di alam yaitu berupa organisme yang telah mati mereka ini merupakan hewan yang apa mereka ini hewan detritivora teman-teman makanannya di alam ya seperti organisme yang telah mati ataupun bangkai-bangkai teman-teman wow selamat menikmati 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 Oke mungkin itu saja video kita kali ini mengenai Kelomang Curiban Arius SP atau Kelomang Air Laut cantiknya saya ambil dari depan ya saat ini jalan Oke mungkin itu saja video kita kali ini mengenai Kelimbaan Arius SP atau Kelomang Air Laut Terima kasih yang sudah menonton semoga video ini bermanfaat dan menambah waseng kita sampai jumpa di video-video saya selanjutnya see you next time bye bye hai hai